untuk mendukung belajarbentar kalian bisa mengklik subscribe halo selamat datang di belajarbentar sekarang kita akan belajar bagaimana cara mendownload PCXX2 versi terbaru langsung saja pada mesin pencari kalian ketikkan PCXX2 GitHub kalian pergi website github di sini kalian akan menemukan pada bagian bawah kebutuhan sistem untuk aplikasi PCXX2 dari CPU sampai GPU langsung saja untuk mendownload versi terbaru ini adalah versi lama 1.6 yang sebelumnya kita install untuk mendapatkan versi terbaru kalian pilih bawahnya selanjutnya di sini tentu saja kalian pilih yang paling atas dan kalian download aplikasinya sudah selesai ini adalah aplikasinya kita ekstrak hanya seperti ini saja kita jalankan sekarang di sini kalian bisa memilih bahasanya sesuai yang kalian inginkan jika sudah kalian pilih temanya sesuai yang kalian inginkan jika sudah kalian pilih next tentu saja kalian bisa mencetak ingin menggunakan update otomatis atau tidak kembali kita pilih next di sini kembali kalian memerlukan bios karena kita sudah memiliki biosnya di versi pcx satu klik enam kita tinggal melakukan drag and drop untuk memindahkan bios seperti ini saja ke folder bios pilih refresh selanjutnya kalian pilih next di sini kalian bisa memilih tempat penyimpanan game tempat penyimpanan game kita sekarang ada di download hanya saja tidak akan kita gunakan langsung pilih next yes selanjutnya di sini kalian bisa memilih kontrolernya apakah dualshock jika sudah kalian pilih next tentu saja di sini saya menggunakan keyboard sudah selesai sekarang kita tidak akan melakukan pengaturan apapun kita pilih system star file kita pilih game kita keluar sekarang ini adalah tampilan menu pcxx versi terbaru ketika kalian menekan tombol escape kita pilih setting controller keyboard ini adalah pengaturan controller pengaturan ini sudah ditentukan sebelum nya akan memicinkan saya akan ini jam bukan kalian saya apapun se h ini kamu tombol start tidak bisa digunakan tombol select adalah backspace start return sudah bisa tentu saja grafisnya lebih baik daripada versi 1.6 jadi sekarang kita coba pengaturan yang lain tentu saja resolusi ini adalah pengaturan grafis di versi 1.7 ini terdapat Direct3D12 dan Vulkan dari awal sudah menggunakan Vulkan jadi pengaturan otomatisnya adalah Vulkan kita coba perbesar gambarnya lebih baik tidak usah ini adalah pengaturan resolusi kita pindahkan menjadi 3 kali natif atau 1080p tentu saja tentu saja gambarnya menjadi sedikit hancur tersebut 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 kita gunakan DirectX 12 sekarang disini kita sudah menggunakan DirectX 12 selamat menikmati sekarang kita coba lakukan simpan data sudah berhasil sekarang dimanakah tempat pengaturan memory card disini kalian bisa membuat memory card seperti ini dari 8 Mega sampai 64 Mega hanya saja sekarang disini terdapat pilihan folder rekomendasi kita buat sudah dibuat kita ganti memory nya gunakan Eject CardName kita gunakan yang baru saja kita buat kembali kita simpan tetap ada datanya kita lihat pengaturannya kita hilangkan memory slot 2 tetap ada kita pilih research system kita pilih kita pilih research system Udah tidak, dak? kita format sekarang bagaimana cara melihat isi dari memori kalian pergi ke system, change this, remove this kalian pilih reset tidak ada datanya apakah kita menggunakan pengaturan folder, jadi tidak ada datanya sekarang kita lihat disini tempat penyimpanannya adalah di folder memori ini adalah gambaran memori biasa dan folder kita lihat seperti ini kita masukkan memori ke-2 kita masukkan memory ke-2 ini memori kedua kita gunakan memori pertama harus menggunakan drag and drop tidak bisa seperti ini sekarang memori ini sudah ada isinya jadi memori card dengan menggunakan folder isi dari game tidak akan terlihat karena memang bukan formatnya apakah ada pengaturan yang lain lagi? terima kasih 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 di sini karena saya hanya memiliki satu game jadi selebihnya kalian bisa mencoba sendiri apakah terjadi perubahan seperti grafis pada game yang kalian mainkan? tentu saja jika kita melihat ke video sebelumnya game lebih gelap dibandingkan versi terbaru tetapi bagaimana jika kita mengganti menjadi DirectX 11 tetapi bagaimana jika kita mengganti menjadi DirectX 11 terima kasih kita bisa langsung berganti tanpa keluar dari aplikasi terima kasih tidak ada masalah selebihnya kalian coba sendiri kita sedih pelajaran kita terima kasih 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 terima kasih